Hai teman-teman, thank you banget udah klik dan nonton video ini Gimana puasa kalian? Masih semangat kan? Harus semangat ya, sebentar lagi mau lebaran Nah teman-teman, dalam video ini kita bakalan bahas beberapa Soal pilihan ganda daripada ujian Shopee cross border Indonesia Atau cross border negara lain Misalkan seperti Brazil, Thailand, dan sebagainya Nah teman-teman, seperti video yang saya katakan sebelumnya Kalau kita mau buka Shopee cross border Indonesia Kita harus menyelesaikan beberapa misi Di antaranya ialah upload 50 produk Yang kedua ialah menonton video, video tutorial Dan yang ketiga ialah mengisi kuis pilihan ganda ya teman-teman Dan kalian harus mendapat minimal skornya 85 poin Kalau kalian dibawa itu artinya kalian belum lolos Dan kalian harus mengisi ulang kembali pilihan gandanya Nah teman-teman, untuk mendapatkan misi seperti ini Kalian perlu didocking untuk masuk ke perusahaan WeChat Dan kalian akan mendapatkan undangan Jadi, kalau kalian beli account master di luar Kalian harus minta ke penjualnya Dan pastikan penjualnya itu amanah dan docking kalian Sampai kalian bisa masuk ke cross border Indonesia Ataupun cross border negara lainnya Nah teman-teman, langsung aja kita mulai ke misi pertama Yaitu meng-upload produk minimal 50 Saya rasa ini cukup mudah ya teman-teman Kalian tinggal upload aja Di account master kalian, baik Malaysia maupun Taiwan Nah yang kedua ialah menonton video Jadi kalian nanti setelah upload 50 produk Kalian dapat email tuh Email yang seperti video saya bahas sebelumnya Nah dari email itu Kalian bakalan mendapatkan link Untuk mengisi kuisioner lagi Dan barulah kalian mendapatkan undangan video nantinya Ya teman-teman Undangan video untuk menyelesaikan misi kedua Dan yang ketiga ialah baru kalian mendapatkan soal pilihan ganda Nah ini adalah dua versi soal pilihan ganda Yang udah saya rangkup Di antaranya adalah versi terbaru dan versi lamanya Tapi sebenarnya ini sih berkaitan ya teman-teman Hanya saja mungkin kalau saya dapatnya nomor 1 Bisa aja kalian dapatnya nomor 1 ini Saya ini kalian dapatnya nomor 5 gitu ya teman-teman Jadi hanya berbeda di urutan saja Atau pilihan ABCD nya yang berbeda Nah teman-teman soalnya sebanyak 20 ada yang 17 Tapi nilai skornya tetap 100 poin ya teman-teman Kalian minimal kelulusannya 80 sampai 85 poin Dan sebanyak 3 kali peluang Jadi peluang pertama gagal, peluang kedua gagal, peluang ketiganya harus Berhasil ya teman-teman Dan kemudian kalau kalian sudah lolos Kalian menunggu 3 hari untuk masuk ke grup internasional Ataupun grup perusahaan WeChat Yang diantaranya kalian bisa bergabung langsung dengan manager Shopee Kalian bisa langsung bertanya Misalkan kalian mau apply pengiriman dari Korea ke Indonesia Ataupun Korea ke Malaysia Ataupun sebagainya ya teman-teman Misalkan Malaysia ke Indonesia seperti itu ya teman-teman Kalian bisa nge-apply nya lewat manager Shopee Dan kemudian teman-teman pertanyaannya sebenarnya simple saja Bagaimana status pesanan setelah pesanan dipindahi oleh transit, gudang transit Shopee Jawabannya adalah shipping ataupun pengiriman Jadi pertanyaan ini dalam bentuk bahasa Inggris Ya teman-teman nantinya kalian terjemahin ke bahasa Indonesia ataupun ke bahasa Inggris Soalnya ada beberapa pilihan bahasa Nah kemudian teman-teman pertanyaan selanjutnya Simple saja sebenarnya gak terlalu banyak Ini apa namanya gak terlalu susah-susah amat ya Pertanyaannya simple-simple saja Cara adres retun, diskon dan sebagainya Tentu saja kalau untuk member saya Pastinya saya akan kasih ebook atau saya bantuin ngisinya Kalian boleh screenshot aja ke saya dan saya akan bantuin kalian ngisi Soal pilihan gandanya Kemudian kalian tinggal menunggu Kalau skor kalian berhasil Misalkan kalian dapat 90 poin atau sebagainya Kalian tinggal menunggu 3 hari Untuk terhubung dengan manajer Shopee Tidak dihitung dengan hari libur ya teman-teman Karena hari libur mereka tidak akan merespon kita Nah teman-teman kemudian Kalau misalkan Kita mau buka Shopee Cross Border Indonesia Sebenarnya kalau dilihat mudah ya teman-teman Tapi untuk mengikuti prosesnya sebenarnya cukup panjang Dari mulai kita harus mendapatkan orderan minimal ya 40-50 kali orderan Dan kemudian kita harus Yang paling sulit adalah terhubung dengan manajer Shopee ya teman-teman Karena tidak semua penjual account bisa menghubungkan ke manajer Shopee Karena yang harus kita gunakan ialah WeChat perusahaan Dan itu harus menggunakan nomor China Dan kemudian ada pertanyaan Bisa tidak sih nomornya diganti Nah ada yang bilang Nomornya bisa diganti kalau sudah terhubung dengan manajer Shopee Kalau sudah manajer Shopee Dan tidak perlu ya teman-teman Untuk keamanan akun kalian Kalian harus pastikan ketika kalian daftar Kalian mendapatkan account master Kalian harus langsung ganti nomor Chinanya Karena Kalau kalian tidak ganti Nanti akan repot ke depannya Untuk masuk ke account master itu Membutuhkan OTP Setiap kali kalian masuk Tidak seperti sub-account Sub-account tidak membutuhkan OTP ya teman-teman Nah kemudian Untuk terhubung dengan manajer Shopee Tidak perlu membutuhkan Nomor China yang didaftar sebelumnya Kalian bisa gunakan nomor China Yang kalian daftar dan kita bisa docking ya teman-teman Atau kalian bisa minta docking Sama si penjual account Saya rasa Untuk pembahasan kali ini cukup mudah Dukung saya selalu Untuk Supaya lebih Semangat bikin konten Tentang account cross-border Ataupun Tentang dunia import ya teman-teman Dengan cara like, comment, serta subscribe Dan tune on notification-nya Agar kalian tahu Kalau aku upload video baru Dan jangan lupa juga Tinggalkan pertanyaan kalian di kolom komentar Oke see you next time di next video Bye-bye